Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ana'ama alayna wa hadana ila dinil islam Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa aswadihi wa adriyatihi wa ahli baytihi al-kiram Amma ba'duh Fakatakalallahu ta'ala bilqur'anil karim Wahuwa astakul qailin A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanal ladzi asra Bihabdihi laylam minal masjidil haram Laylam minal masjidil haram Ilal masjidil aqsal Aladhi barukna hawlah Aladhi barukna hawlahu Linuriyahu min ayatina Innahu huwa sabiqul bashir Sadakallahu ala azim Waqala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Idha aradallahu bihabdihi khairan dibetalah Waqala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam ayyukun Assalatu imaduddin Wa man aqamaha faqad aqamaddin Wa man tarukaha faqad hadamaddin Aladhi wa sallallahu ala azim Wa sallallahu ala azim Wa sallallahu ala rasuluhul habibul karim Wa nahnu ala dalika minasyahidina wa syakirin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Yang sangat saya muliakan kepada para kesempuhan Tokoh masyarakat juga segenap para ustaz Kelindungan RW02 Mudah-mudahan semuanya mendapatkan Rahmat barokah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Juga yang sangat saya banggakan Kepada Bapak, Kepala Desa, Kendayakan, Beserta Jajaran Para RW, para RT pun termasuk Panitia, Penegara Perayaan Hari Besar Islam Isra dan Mi'rajnya Nabi Besar kita Nabi Muhammad Assalamualahu ala alaihi wa sallam Mudah-mudahan Ceripaya pengorbanan beliau-beliau Allah jadikan sebagai catatan amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda Amin Juga yang sangat saya banggakan Kori yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran Pun juga tim Hadroh Ini Hadrohnya Hadroh senior semua Mudah-mudahan dengan lantunan nada irama Islami Kami Allah catat sebagai amal soleh Amin Tak ketinggalan juga operator som-sistem bersertarakan Membawa acara Bapak-bapak, ibu-ibu, ananda-ananda yatim biatu Yang telah mendapatkan santunan Juga segenap hadirin hadirat yang tidak saya sebutkan satu persatu Namun semuanya Mudah-mudahan duduknya di tempat ini Allah jadikan duduk yang penuh hikmah Tidak sebatas makan, minum, bercepkerama, cepakat, cepiki Tapi duduknya ini Allah hapus segala dosa-dosa kita Amin Sehingga kita pulang nanti Mendapatkan rohmat dan dosanya semua enteng dihapus oleh Allah Amin Kalau tidak percaya silakan buktikan Selesai acara pulang sempoyongan Berarti itu ciri Allah hapus dosa Atau memang sangat ngantuknya luar biasa Tapi mudah-mudahan bapak, ibu malam ini Saya agak tersanjung hebat nih RW02 RT07 mengadakan Kisro Mikrod sponsornya Honda Perusahaan besar Jadi pulangnya saya dapat motor satu kira-kira Ya paling brosurnyal Karena memang mohon maaf bapak, ibu Perayaan Kisro Mikrod itu kapanpun boleh Tidak harus tanggal 27 roja Di bulan sahban masih ada Kisro Mikrod Silakan Sampai bulan Ramadan ada perayaan Kisro Mikrod Boleh-boleh saja Bahkan sampai sawal ada perayaan Kisro Mikrod Tenanal Boleh tidak jadi soal Karena bukan harinya, bukan tanggalnya perayaan itu Yang terpenting oleh-oleh ikmahnya Mampu dibawa pulang dan diamalkan Jangan sampai perayaan dilakukan Tapi etika perilaku tidak pernah ada perubahan Ini sangat disayangkan Kita nyita waktu, kemudian tenaga, pikiran, materi dan sebagainya Kalau begitu selesai acara Ternyata perilakunya Tidak pernah rupa Yang itu-itu saja Berarti kurang masuk dalam hati Tapi insyaallah saya perhatikan Antusias luar biasa Duduk di tempat ini Mudah-mudahan nanti pulangnya Nanti wafatnya Allah berikan usnal khotimah Dan tidak mudah dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak, ibiku hadirin Jamaah yang dimuliakan Allah Kenapa kita merayakan Kisro Mikrod Karena memang tujuannya Tidak ada lain, tidak ada bukan Sesuai tema kita di belakang Masa pandemi Masa COVID-19 Ini makna perayaan Sabtu menanamkan sebuah keyakinan Karena kejadian Kisro Mikrod Itu kalau bukan buah dari keyakinan Tidak akan pernah nyambung Dengan akal dan logika Nabi dari Masjid Haram Ke Masjid Aksad Cuma sepertiga malam Bahkan sampai naik ke langit ketujuh Bisa pulang kembali secepat itu Kalau pakai logika tidak masuk Maka ini kuncinya adalah Buah daripada keyakinan kita Sebagai umat Islam Untuk di tempat ini Ini panitia luar biasa Penuh dengan keyakinan Penuh dengan keyakinan Pede habis Pokoknya perayaan Dilakukan malam minggu 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 Dengan penuh keyakinan Tuh kan gak hujan Tapi panitia jangan berbesar kepala Makanya malam minggu Makanya malam minggu Kenapa cerama kok pakai kembang-kembang Cerama kok Pakai lampu kelam gelip Emang saya ulang ke tahun Tapi karena memang itu variasi Keindahan Tidak usah dibahas lah No problem Eh ujung-ujung kok Rajabat Israhmikrat Ada pohon cemara Di samping saya Tapi gak soal Gampang kok Pohon tuh gak ada agamanya kok Mau jadi perhiasan Gak jadi masalah Ya dong Ini kadang-kadang Orang yang sensitif Mesok tahu Mesok paham agama Langsung ujung-ujung Berharap Maka penyakitnya satu Tanah kan Usnudon itu di hati Jangan sampai muncul penyakit Suhudon Borok sangka Ke orang lain Ini apa-apa Angsi panitia Gak mikir apa Emang ini hari besar Agama lain Kok Israhmikrat Ada pakai pohon cemara Pakai lampu-lampu Segala macam Sudahlah Gak bisa dibahas Itu masalah Hal yang gak masuk Kepada akhidat Makanya Seperti saya sering sampaikan Rajabat Israhmikrat Itu emang ada darilnya Ada pak Diharuskan Dianjurkan oleh agama Hadis Rasulullah Salam Satu kata Rasul Maka ketika kata Rasul Bila mana kalian mengharapkan Arrohata Diberikan ringan Diberikan enteng Ketika waktal mauti Waktunya wafat Waktunya dicabut Nyawak oleh Allah Agar enteng kehidupannya Agar mudah dicabut Nyawaknya Agar tidak sakit Ketika ajar menjemput Maka yang pertama Juga ditambahkan Juga ingin berharap Wal-huru jama'al iman Keluar dari dunia Membawa iman Apa jalannya Yang sampaikan oleh Rasul Yang pertama adalah Faktari Mohadihis Suruh Rokudaha Bikas Rotisiyam Muliakan bulan-bulan ini Bulan Rojak Bulan Sampan Bikas Rotisiyam Dengan memperbanyak Kuasa Sunnah Rojaknya lewat Kuasa Sunnah Masuk Sampan Kuasa Sunnah Tapi kalau setelah tanggal 15 Bagi yang belum biasa Kuasa Tiba-tiba Tanggal 17 Kuasa Sampan Itu hukumnya makro Nah kalau bahasa dawahnya Orang elok-elokin kuasa Itu diberikan makro hukumnya Tapi bagi yang kodok kuasa Ibu-ibu punya kodok kuasa Halo Masih punya kodok kuasa Di tahun yang lalu Sesegera mungkin Lakukan kodok kuasa Perempuan gak kuasa Wajar lah Karena dia ada tamu pulangan Karena dia ada melahirkan Nipas wiladah Yang bingung bapak-bapak Dari rumah Sahur Pagi-pagi berangkat kerja Di kantor Di tempat kerja Banyak yang ngajakin Bumpa kuasa Karena wartan Banyak yang buka Di sana Daerah sana Daerah sini Memang gak ada Begitu pulang Kurang-kurang kuasa Soal lemes-lepesan Itu di daerah kami Tapi memang Hasilnya dari judul Namai Mautubillah ini Tadi ini Jika lah berharap Pengen Diberikan Senang Dan jika itu Yang pertama Jika serotisiyah Perbanyak puasa Juga Warna Dami'am Masyarakat Yang kedua Menyesal dari dosa Yang pernah kita kerjakan Kalau bicara dosa Mohon maaf Semua orang punya dosa Kalau ini Pakaian ini Rekayasa manusia Pake kopiak Pake sorban Pake cas Ini rekayasa manusia Orang Yang bisa menimbulkan Maaf SMA belum layak Membahas virus Belum kelasnya Yang baik itu Masalah Bapak dewan kita Monggo Kita kembali Ujung-ujung Menyimpulkan sesuatu Apalagi media sosial Media sosial ini Mungkin Taksim bahasanya Bisa jadi penyakit Fitnah Saya tes Bapak-bapak Bahasa saya Tolong perhatikan Dan dijawab Haji Munawar Punya wujud Mau sholat Kentut Batal gak sholat Enggak 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 batal Karena belum sholat Cuma baru Mau sholat Saya punya wujud Mau sholat Kentut Batal gak sholatnya Enggak batal Kenapa Gue belum sholat kok Baru mau sholat Orang kalau masih ngerokok Haram jadi imam Nah iyalah orang masih ngerokok kok Orang sholat Pakai celana Enggak sakit Mau lagi sholat kok pakai celana Nah bahasa ini yang timbul Dalam kehidupan kita Sehingga kita gampang Miatu domba Karena tertanam Sung udon Dalam hati kita Enggak boleh kita sung udon Jangan menyimpulkan sesuatu Secepat apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Apa yang kita rasakan Tapi pahami dulu Maknai dulu Baru menyimpulkan sesuatu Begitu suntik Corona Vaksin Orang pada kabur Di kampung saya itu Kalau ada pengumuman suntik Vaksin Hilang semua Ketegalan Kenapa Karena takut Karena kalau suntik Nanti mati Ada yang nelfon saya Ustadz langsung Pak Kiai Saya ini suntik apa Saya bilang Terserah Mau suntik Mangga Enggak Mangga Tapi jangan jadi Provokator Kalau mau suntik Boleh Aduh Gak lah Pak Kiai Kalau suntik Saya mati Saya bilang Mati juga Gak apa-apa Di sana Banyak temennya Pak Pakai kita Udah duluan Bapak kita Udah duluan Kita suntik Nyusul beliau Kecuali Di sana Cuma seorang diri Nah Maksud saya Apa Bapak Yang sangat dimediakan Allah Sesari Apa yang pernah Kita lakukan Kita Semua orang Punya dosa Tetapi sebaik-baiknya Orang yang punya dosa Orang yang mau Bertawab kepada Allah Halilud Dhabi Sebaik-baiknya dosa Orang yang mau Bertawab kepada Allah Subhanahu Lalu kemudian Jalannya adalah Di samping itu 40 Maka Perbanyaklah Ingat kepada Allah Sang pencipta Semua makhluk Yakni Allah Subhanahu Ini sebagai Kunci buat kita Semua Perayaan Hari Besar Islam Ini Tanamkan Dalam hati Jangan Pernah Berburuk Sangka Ke orang lain Tapi Belajar Usna Berbaik Sangka Kepada Orang lain Ibu Telepon Temennya Gak diangkat Angkat Jangan Subhanahu Mungkin saja Handphonenya Ilang Oh Bapak-bapak Telepon Temennya Gak diangkat Angkat Mungkin Kehabisan Kuota Oh Di Disafa Juga Gak Nengok Mungkin Lehernya Lagi Sakit Weng Disafa Gak Senyum Kok Gusinya Sedang Bongkak Jadi Orang Selalu Kalau Musnuton Enak Hidupnya Disafa Temen Gak Nengok Jangan Sumuton Mungkin Lagi Pusing Memikinkan Sesuatu Sehingga Gak Dengar Suara Kita Ketika Kita Memanggil Dia Kayaknya Kalau Semua Orang Begitu Enak Suami Pulang Biasa 3.12 Sampai Rumah Ternyata Pulangnya Setengah Dua Jangan Sipudon Dulu Mungkin Ban Motornya Kepes Komit Tepun Gak Nyabuk Loh Jangan Pulang Pulang Langsung Dimarah Diteramai Di Depan Pintu Assalamualaikum Jangan Pulang Sekalian Gak Boleh Nanti Diusir Senang Ibu Makanya Manusia Sekarang Yang Lebih Diutamakan Adalah Penampilan Mohon maaf Bebebo Haji Munawar Termasuk Laki-laki Yang Menyukai Perempuan Yang Tampil Apa Adanya Sekarang Orang Rekayasa Wajahnya Macem-macem Pakai Skincare Kok Pak Iyai Tahu Istri Saya Sering Mesen Begitu Anak Tiga Perempuan Semua Gede-gede Istri Satu Jadi Empat Orang Perempuan Di rumah Semua Baren-baren Mesen Paket Begitu Datang Bapak Bapak Wassalamualaikum Paket Pak Iyai Paket Apa Lihat Skincare Pak Bungkus Kali Lima Ratus Dua Juta Saya Ceramah Di halaman Aduh Ya Allah Ini Anak Anak Aku Tidak Merkiamat Buku Corona Ceramah Yang Tidak Ada Tetangga Juga Yang Mati Satu Satu Hacang Buku Nah Masuk Saya Adalah Ibu Mohon maaf Di video Yang Dimilakan Allah Belajar Menampil Apa Adanya Baru Ujungnya Tatu Huludan Natar Rabbikum Bissalam Bapak Bapak Ibiku Hadirin Jangan Dimilakan Allah Ini Sebagai Poker Saja Dari Saya Nanti Sebentar Lagi Mendelam Ramadan Sebelum Ramadan Ada Yang Namanya Nisku Syahban Separuh Dali Bulan Syahban Dianjurkan Oleh Ulama Untuk Membaca Surah Yasin Tiga Kali Tiga Kali Balikan Baca Yasin Niat Yang Pertama Pengen Dikuatkan Iman Islam Karena Mohon Maaf Model Kita Iman Nya Kan Naik Turun Namanya Iman Kumat Kumatan Lagi Semangat Baca Quran Sampai Subuh Ternyata Dilihat Lagi Pusing Tanggung Bulan Ada Juga Dikirnya Sampai Beberapa Kan Ada Juga Sampai Kemudian Melakukan Sesuatu Yang Luar Biasa Nah Jangan Nah Nanti Aba Adinya Joget Kalau ada Musik Nah Kemudian Ibu Bapak Yang Dikirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ini Jangan Sampai Kemudian Iman Kita Namanya Iman Naik Turun Kadang Lagi Kumat Naik Solat Malam 10 10 10 10 Luar Biasa Tapi Lagi Senang Lagi Tenang Kuit Punya Segala Macem Cikilan Beres Enak Tidur Itu Sifat Manusia Itu Begitu Lagi Pusing Lagi Senang Lupa Sama Allah Lagi Sisa Lupa Sama Allah Lagi Senang Lupa Jauh Dari Allah Sehingga Kita Ini Terkenal Dengan Imannya Kumat Kumatan Karena Iman Itu Al Iman Yajid Wayang Kusuh Iman Bisa Bertabak Iman Bisa Berkurang Kalau Model Kelas Kita Tetapi Ujungnya Adalah Kita Berharap Dunianya Senang Akhiratnya Senang Semua Itu Cita-cita Kita Semua Senang Itu Bukan Diukur Dengan Materi Orang Yang Punya Banyak Duit Bukan Belum Tentu Senang Orang Yang Banyak Uang Itu Belum Tentu Bahar Bahkan Mungkin Lebih Pusing Dari Kita Yang Punya Duit Bapak Ibu Punya Duit 50 Juta Sip Pergi Rumah Tidur Sampai Pagi Ada Seorang Malik Mas Mas Ada Malik Diting Kucing Lewat Yang Dua Bangun Lagi Ternyata Tentunya Belum Dikunci Kena Angin Yang Punya Uang Semakin Pusing Sampai Subuh Enak Yang Gak Punya Uang Babas Dari Selat Subuh Nah Waktu Belah Ini Ada Putra Asteg Di luar Mas Malimat Oh Nolong Apa Memang Kita Gak Punya Apa Apa Nah Tetapi Ada Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kata Rasul Saba'atun Yudhinnuhu Allah Tahala Yawmal Kiamati Yawmal Dillah Illa Dillah Ada Tujuh Golongan Manusia Nanti Pada Yawmil Kiamat Yang Akan Mendapatkan Naungan Widho Rahmat Allah Yang Pada Hari Itu Tidak Ada Naungan Pertolongan Kecuali Dari Allah Siapa Gerangan Mereka Yang Mendapatkan Keuntungan Ini Yang Pertama Imam Mun Adilun Imam Yang Adil Pemimpin Yang Adil Siapapun Diri Kita Adalah Pemimpin Jadi Kepala Rumah Tangga Adil Sama Anak Istri Jangan Enak Enak Sendiri Dia Makan Enak Di Luar Langsung Lampar Lepas Menosan Udah Makan Mas Dulu Padahal Di Sono Makan Enak Begitu Pulang Boong Ke Keluarga Namanya Belum Adil Sama Keluar Enggak Punya Duit Gajian Bonus Dari Bos Duluar Daripada Kertas Gajian Disimpan Di Kontong Yang Enggak Boleh Bohong Pak Sama Istri Sama Anak Kalau Punya Duit Ngomong Punya Duit Kalau Enggak Enggak Saya Saya Pernah Bohong Seali Ke Istri Itu Yang Ketahuan Sisanya Banyak Yang Enggak Ketahuan Hari Itu Di Kala Itu Saya Punya Uang Cuma 50.000 Rupiah Tapi Tolong Jangan Bilang Siapa Siapa Yang Merah Sia Di Antara Kita Ini Jangan Cerita Ke Siap Aku Ketika Kala Itu Saya Minyak 50.000 Ketika Itu Uang Yang 50.000 Saya Simpen Di Dompet SDNK Mobil Kunci Ada Dompetnya Buat SDNK Saya Seripkan Serembar 50.000 Cuma Satu Satunya Serembar Waktu Itu Asar Istri Saya Ngomong Ke Saya Ayah Ada Apa Bunda Lebih Tidak Bercaya Yang Agapnya Main-Main Padahal Pak Ustaz Terus Romantis Ada Apa Ayah Punya Duit Tidak Bap Padahal Saya Pindah Selembar Yang Tadi Tapi Saya Ngomong Kenapa Buat Jaga Jaga Asar Ditanya Saya Tidak Ngaku Berakan Lah Maghrib Barang Sukit Saya Ternyata Saya Punya Acara Di Cilegon Sampai Sentul Ada Temen Telepon Walaikum Mana Mobil Acara Di Mana Buna Negara Ngapain Amin Ada Recehan Oh Ya Kan Masuk Dulu Mampir Menjelang Masuk Gerbang Ngobrol Di Sana Banyak Hal Tiba Tiba Kan Mohon Maaf Ya Saya Bisa Ngasih Apa Yang Saya Kasih Cuma Krokos Bungkus Di Samsung 23 Vaksin Kantongin Lah Kortikasi Terima Ada Boleh Neko Neko Kalau Ada Orang Yang Kasih Sotako Bapak Ibu Jangan Pernah Nyangkal Terima Saja Enak Terima Enak Terima Goyan Terima Nggak Goyan Terima Kenapa Membahagiakan Orang Yang Yang Memberi Kita Itu Pahala Luar Biasa Jangan Sampai Orang Sotako Protes Karena Pernah Kejadian Tetangga Saya Kan Ada Jandak Ya Tua 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 Tujuh Puluhan Suaminya Udah Meninggal Dia Seorang Diri Anak Sudah Terpisah Kebetulan Saya Panen Punya Sawah Sedikit Saya Bilang Ketika Keanak Satri Ada Padi Padi Ini Dapat Demur Kering Sekarang Kasih Ke Ibu Anu Digotong Sama Satri Saya Begitu Nyampe Ternyata Balik Lagi Sabil Masih Di Bawah Itu Padinya Balik Lagi Kok Kenapa Nggak Dikasih Pak Dia Ngomong Kalau Ngasih Sesuatu Jangan Bikin Repot Harus Ngekiling Lagi Harus Dianu Lagi Kalian Ada Beras Saya Bila Tete Pantau Depan Nah Begitu Masuk Ke Jalan Tol Masuk Lager Bak Tol Keluar Di Jelegon Waktu Itu Belum Ada E Tol Belum Ada Begitu Saya Ngomong Sumpir Ngomong Kan Mana Duit Bapak Ayat Tol Di Dalam Dompet SNK Mobil Dicarik Sama Dia Ternyata Tidak Ada Kan Gak Ada Kan Waduh Dicodong Pasti Seorang Salah Mane Mijir Eh Begitu Keluar Kata Satpam Mohon Maaf Pak Yang Belakang Ini Numpuk Ngantri Minggir Dulu Kenapa Pak Duit Hilang Ketinggalan Tau Gimana Lalu Baiknya Gimana Pak Udah Lepos Sudah Sebungkus Gini Ya Harganya Rp15.000 Bayar Tolok Itu Masih Rp12.000 Ada Sisa Rp3.000 Untung Dia Minggir Keluar Tol Saya Telepon Istri Saya Assalamualaikum Ada apa Ayah Ada Ayah Ayah Sire Ibu Duit Sekret Ibu Katanya Tidak Udah Saya Ambil Jangan Di Aherah Dunja Bikin Talu Sengsara Gara Gara Bohong Maka Nanti Kalau Nanti Bapak Bapak Tolong Jujur Sama Istri Pak Ya Gak Boleh Jujur Apa Adanya Mas Mana Gajian Mas Rp2.000.000 Gajian Sisanya Tapi Kok Sengah Doang Yang Lain Mana Ya 500 Buat Janda Semelah Mas Mending Jujur Pak Insya Allah Perceraian Kerjanya Bo Bo Cocok Bo Alanya Cocok Banget Mereka Pulang Saja Jangan Peduli Sama Aku Dan Anak Anakku Wah Ini Perempuan Hebat Suara Biasa Tapi Memang Betul Pak Ya Ini Jadi Sesuatu Hal Jangan Pernah Bohong Sama Adil Imam Adil Pemimpin Adil Kepala rumah Tanda Pemimpin Kepala Wilayah Pemimpin Jadi Siapapun Diri Kita Pemimpin Yang Akan Dimintai Pertanggung Dapat Allah Nanti Dikiamat Kamu Siapa Punya Istri Anak Berapa Suruh Sholat Kenapa Saya Dekat Sholat Kok Ini Imam Yang Bagaimana Mudah Begini Nanti Ditutup Perempuan Itu Istri Kita Itu Bukan Barang Bukan Benda Tapi Dia Mahluk Allah Yang Harus Kita Berikan Satu Masukan Tentang Ibadah Tentang Ajarkan Ilmu Sholat Sudahlah Gak Usah Jauh Jauh Pake Jihad Jihad Dan Dulu Yang Penting Jihad Nafsu Untuk Belajar Sholat Saya Nanya Ke Ibu Pengajian Malam Itu Tiap Minggu Ya Halo Sudah Berapa Tahun Saya Ingat Pengajian Pertama Jidung Dame Barang Karnas Zaino Di Tahun 2001 Masih Empat Blok Di Depan Sana Musulanya Masih Pake Terpal Hujan Terbang Itu Dulu Waktu Pertama Saya Masuk Disini Lampunya Belum Listrik Masuk Masih Dari Indah Kiat Waktu Itu Allah Karim Hujan Besar 20-20 Tahun Pengajian Ibu Sudah Lama Pengajian Malam Minggu Saya Tanyakan Sekarang Rukun Kuasa Ada Berapa Mereka Senyum Bukannya Nggak Bisa Menghormati Bapak Bapak Kalau Mereka Yang Jawab Berarti Akhlasnya Nggak Baik Menghormati Bapak Bapak Diam Ternyata Mereka Juga Menghormati Perempuan Kalau Bapak Yang Jawab Perempuan Kapan Pinter Jumlah Dua Dua Ya Orang Busa Nah Masih Allah Rukun Puasa Romadun Ada Dua Ini Vokal Rukun Puasa Ada Dua Karena Menyambut Belan Romadun Malah Ini Adalah Hebat Ya Bapak Isro Mikrod Iya Satman Yatin Iya Misku Sahbar Iya Menyambut Romadun Iya Empat Dalam Satu Namanya Por Inwan Empat Materi Jadi Satu Ini Alamat Panitia Agak Ngirit Kayak Nah Ini Ibu Bapak Yang Ibu Imamun Adilun Pertama Orang Yang Mendapatkan Rohan Allah Yang Pertama Imamun Adilun Lalu Pemuda Bagaimana Pemuda Juga Pemimpin Untuk Anggota Tubuhnya Tangannya Matanya Hidungnya Teringatnya Kakinya Mulutnya Semuanya Adalah Yang Harus Diarahkan Sesuai Dengan Tuntunan Iman Yang Kedua Adalah Wasyabun Nasha Afil Ibadah Orang Muda Tapi Rajin Ibadah Umumnya Masih Muda Tapi Pintar Agama Orang Yang Masih Parubaya Juga Belum Tapi Rajin Sholat Orang Tua Umur 70 Rajin Sholat Banyak Itifar Banyak Kurang Rajin Wajar Mau Kapan Lagi Tapi Kalau Orang Yang Masih Muda Rajin Ibadah Itu Luar Biasa Orang Tua Rajin Sholat Wajar Orang Yang Sudah Sepuh Rajin Baca Quran Memang Harus Tapi Kalau Ada Anak Muda Umurnya Belasan Tahun 20 Tahun Dia Pasti Remaja Rajin Ibadah Rajin Sholat Itu Yang Luar Biasa Masih Muda Maksyat Goyan Kata Logika Wajar Anak Muda Tua Rajin Maksyiat Kurang Ada Muda Umurnya 40 Keatas Pake Pake Rok Pendek Umurnya 40 Tahun Keatas Pake Dana Pendek Di daerah Saya Belah Sono Mak Sekarang Senam Aerobik Kalau Dalam Ruangan Monggo Sama-sama Perempuannya Silahkan Ini Di Lapangan Pake Musik Gedebuk Gedebuk Ojek Lewat Ngeser Maaf Kurien Sudah 40 Tahun Keatas Tumawas Diri Tau Diri Yang Muda Ajaran Ibadah Yang Tua Tua Pake Cana Pendek Hari Minggu Muter Muter Olahraga Bener Bagus Tapi Pakaian Ya Tolong Diperhatikan Bapak Bapak Lewat Pake Cana Pendek Saya Lihat Harap Dosa Kan rugi Halo Kalau yang Lihatnya Beda Ya Haram Haram Ya Luar Biasa Ada Yang Buking 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 Jangan Di Lapangan Dalam Ruangan Bagarnya Ditutup Bada Laki Anak Anak Biar Jangan Nyontok Nyontok Pake Bijik Buk Olahraga Mekampang Buk Nyuci Piring Cuci Baju Ngeper Rumah Nyapu Lantai Muter Kalau Memang Rumah Sendir Beret Bidak Rumah Tetangga Masih Tetangga Seneng Cuma Ibu Yang Diurut Karena Ototnya Melilih Jadi Ini Hal-hal Yang Terjadi Baskar Ternyata Yang Mudah Rajin Ibadah Or Yang Eva Udah Tua Mestinya Rajin Ibadah Kasih Contoh Pada Yang Mudah Ini Jangan Sepaliknya Yang Tua Yang Berikan Contoh Gak Baik Malam Magrib Magrib Jalan Jalan Perlombaannya Perlombaan Buda Dewasa Joget Ini Ada Ada Balonnya Di Depan Agak Etis Tampak Buah Buahan Simpan Di Hidup Oh Bukan Islam Amin Lombak Melombak Kosita Lombak Lombak Adro Ibu Ibu Gak Papa Suaranya Pales Jari 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 Tegus Pada Mati Gak Pada Yang Penting Si Arnya Itu Loh Ini Hal Yang Belum Saya Sampaikan Kemudian Yang Ketiga Adalah Seorang Yang Menangis Tengah Malam Seti Sunyi Seorang Kiri Meneteskan Air Mata Itu Tangisan Hebat Luar Biasa Sekarang Nangisnya Berjamaah Banyak Orang Dibuat Doanya Merintih Bagus Ya Tapi Lebih Bagus Dalam Ruangan Sendirian Mampu Enggak Coba Doa Sendiri Nangis Gak Bisa Pak Haji Maka Dianjurkan Kata Hadis Kalau Gak Bisa Nangis Betulan Nangis Nangisan Nangis Dibuat Dibuat Gak Bisa Pak Cari Bawang Merah Digerus Masukin Nangis Nangis Oh Gak Bisa Pak Ingat Tiga Hal Satu Ingat Sulit Yang Sedang Dihadapi Kedua Ingat Kesusahan Ketiga Ingat Mati Keempat Ingat Dosa Baru Orang Akan Nangis Dosa Kan Yang Tahu Kita Sendiri Sama Allah Orang Lain Gak Tahu Yang Dulu Disamping Berendengan Ini Gak Tahu Yang Sebelah Bikin Dosa Apa Tadi Yang Sebelah Nggak Tahu Mungkin Sebenarnya Gak Sholat Ada Yang Kemudian Gak Sholat Tuhurnya Ada Ya Lagi Musuhan Sama Istrinya Banyak Tapi Yang Lain Gak Tahu Kenapa Karena Kita Yang Mengalami Kita Yang Menyadari Kita Yang Memberikan Perajuan Buat Bibadi Kita Baru Kemudian Selanjutnya Dua Orang Yang Bersahabat Di Jalan Allah Semoga Kita Termasuk Malam Ini Duduk Bersama Di Jalan Allah Sampai Akhirat Nanti Pun Akan Bersama Sama Di Jalan Allah Yang Kemudian Selanjutnya Adalah Warah Dulun Pasod Dako Ada Laki-laki Yang Bersodako Dia Sodako Jangankan Orang Lain Tangan Kirinya Gak Tahu Apa Yang Dihapus Tangan Tangan Namanya Sodako Siria Sodako Rahasia Sodako Yang Gak Pernah Di Pertontokan Sodako Yang Gak Pernah Diperlihatkan Sodako Yang Gak Gah Tapi Sodak Orang Lain Gak Tahu Saya Punya Duit Bumpama Dua Gidia AC Pernah Kondisi Udung Damai Muter Di Rumah Rumah Jlek Depan Pintu Jlek 100 Terus Muter Orang Gak Tahu Siapa Yang Asih Itu Lebih Bagus Lalu Kemudian Bagaimana Kalau Yakin Joko Naik Atas Rangkuk Bagus Memberikan Contoh Bagi Orang Orang Agar Penduli Cuma Saya Ingat Kalau Mau Satu Yatim Ingat Badan Sendiri Anak Masih Kecil Kecil Pernah Dundang Satu Yatim Di Restoran Mewa Bulannya Bulan Kuasa Waktu Itu Buka Bersama Dengan Para Yatim Perusahaan Besar Undang Yatim Kurang Lebih 500 Yatim Peranak Dikasihnya 2 Juta Berarti 1 Milyar Jumat Jumat Nah Pak Lidia Nelfon Saya Pak Yai Tolong Tahu Yatim Toras Anu Oh Ya Siap Tolong Pak Yai Anak Isri Dibawa Semua Yes Saya Buka Bersama Gratis Begitu Berangkat Sampai Sana Panitia Bagi Angklok Kepada Anak Yatim Semua Dibawa 2 Juta 2 Juta 2 Juta Anak Saya Paling Kecil Perempuan Nangis Pak Kok Orang Orang Dikasi Angklok Saya Enggak Saya Bila Itu Anak Yatim Nah Bapaknya Mati Bukan Dihim Makin Kenceng Dia Apa Kata Dia Seperti Abai Mati Anak Kurang Hajar Dibukar Sama Angklok Nah Artinya Kenapa Ibu Bapak Ini Sebagai Contoh Soda Kau Bagus Setiap Rumah Bagus Diperlihatkan Boleh Sebagai Contoh Untuk Orang Lain Silahkan Kau Umar Ada Soda Kau Jari Bangun Shola Bangun Mesdi Diubungkan Speker Boleh Tapi Jujur Nilainya Apa Adanya Jangan Dibuat Buat Alhamdulillah Pak Rp Nasi Sepuluh Juta Al-Bateha Begitu Datingin Emang Ia Berribu Itu Penghinaan Gak Boleh Apa Adanya Baru Yang Terakhir Ini Yang Berat Ada Ada Laki-Laki Dirayu oleh Perempuan Cantik Untuk Melakukan Maksiat Tapi Laki-Laki Ini Bilang Maaf Aku tak Mau Aku takut Pada Allah Kayaknya Jarang Halo Apalagi Jangan Sekarang HP Android Oh Penipuan Luar Biasa Pacarnya Yanti Tulisnya Yanto Udahlah Aku Sajalah Kok Pak Yaitau Pengalaman Bos Lagi Tidur Ada Telepon Waduh Yanto Telepon Kata Isi Ada Apakah Teman Lari Keluar Main Pen Temp Horm Dasar Belang Ketauan Gak Boleh Lampeng Penyakit Dari Handphone Terjadi Banyak Handphone Saya Dulu Anak-anak SMA Dulu Kemadain Pengajian Bulanan Berjalan Tiga Tahun Dari Tiga Tahun Berjalan Pengajian Kasih CLBK 17 Saya Bubarkan Sudahlah Biasa Naji Lagi Pusik Saya Bila Ya Karena Teman Sekolah Berbeda Ya Pak Saya Kan Berceramah Ceritanya Saya Punya Teman Perempuan Dulu SMP Kebetulan Di komplek Tersebut Di komplek Perumahan Saya Sebut Tempatnya Karena Teman Sekolah Kan Tidak Tidak Dari Dari Duduk Langsung Kedepan Itu Nekuk Undang Saya Seken Jangan Sekarang Jaring Di atas Panggung Kode Etik Dunia Persilater Tidak Jauh Kayaknya Dia Pandang Saya Inget Teman Saya Kayaknya Ya Walaupun Teman Jangan Begitu Dok Saking Latah Ya Lumpa Di Sekarang Udah Dewasa Kita Udah Tua Begini Karena Teman SMP Lama Enggak Ketemu Dia Ingat Wajahnya Kayak Teman Tua Kayaknya Begitu Dari Duduk Ya Bang Langsung Naik Atas Bang Mok Orang Pada Bingung Siap Pak Tiai Waras Enggak Enggak Dia Begitu Dia Enggak Teman Saya Saya Bila Itu Sahabat Saya Sakit Akrat Ya Tapi Pikir Pikir Lah Kalau Didepan Orang Ya Jangan Kalau Selesai Acara Kan Di Dimana Jorusan Yang Tersedantian Lagi Nah Ini Bapak Ibu Dosa Yang Terbesar Maksiat Yang Paling Besar Goda Yang Paling Besar Di Dunia Ini Ternyata Perempuan Maaf Tuh Enggak Yang Ini Perempuan Soleh Asmen Nah Biarin Dikuji Dulu Kita Angkat Tinggi Tinggi Nanti Kita Jatuhkan Gindak Bersama Saya Enggak Berani Menghina Perempuan Karena Ibu Saya Juga Perempuan Artinya Kenapa Itu Secara Umum Dunia Itu Begitu Penyakitnya Itu Laki-laki Tergoda Kalau Harta Masih Bisa Diukur Kalau Tergoda Kedudukan Masih Bisa Mikir Tapi Susah Tugada Perempuan Apalagi Kalau Sudah Suanya Mendayu Sendum Assalamualaikum Sudah Tidur Belum Jantung Cokok Ini penyakit Jaman sekarang Pak Jangan Main-main Kalau Terjerumus Pusingnya Luar Biasa Sebenarnya Terlanjur Silahkan Silahkan Cepat Bertobat Masuk Saya Ibu Jangan Emos Dulu Tapi Saya Ngomong Takdir Saya Ngajinya Ngajir Tauhid Karena Berkaitan Tauhid 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 Saking Saking Kenceng Nyamu Tar Begini Selesai Itu Dia berdoa Ya Allah Ya Allah Tolong Ya Allah Suamiku Jangan nikah Lagi Tapi Di tulisan Lohilmah Pun Ada Tulisan Nambah Tiga Lagi Nambah Tiga Baik Nangis Tanggisan Nggak berarti Sebaliknya Pak Jangan Senyum Dulu Ini Bapak-bapak Giliran Bapak-bapak Nangis Ke Allah Air Putih Dikumpulkan Dari 70 Kiai Seprovinsi Banten Tasbank 17 Putus Semua Sejadangnya Bolong Bekas Wujud Setelah Cepitnya Tipis Bulat Balik Ke Toilet Bekas Wujud Tiap Nangis Kepada Allah Ya Allah Aku Pengen Nikah Lagi Di tulisan Lohil Pakut Nggak Laku Sampai Mati Malam Ini Saya Ceramat Di RW02 Kelahiran Saya Keramat Watu Punya Istri Di Keragilan Keramat Jati 25 tahun Sudah disini Malam Kini Rezekinya Disini Tapi kan Nggak masuk akal Gimana Hubungannya Keramat Watu Keramat Jati Ciujung Damai Nanti Saya Ceramah Disini Pulang Disini Imbalannya Kecil Besar Tergantung Nasi Keramat Tergantung 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 Karena Semalam Saya Ceramat Di Satu Tempat Di Tangerang Beliau Kembacara Ngomong Begini Mohon Maklum Ya Bapak Bapak Ini Akalanya Kecil Kecilan Wah Saya Ceramah Yang Agak Was Was Duga Yang Kecil Kecilan Tapi Malam Ini Lurahnya Ada Anggota Dewanya Ada Masa Gak Tambahin Mohon Maaf Bercanda Tapi Serius Ini Isramir Karena Yang Ditemukan Rasul Itu Ketika Berangkat Isramir Yang Ada Itu Pertua Memanggil Rasul Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad Al-Dirni Tengoklah Aku Lihatlah Aku Tunggu Ternyata Yang Memanggil Itu Seorang Perempuan Umurnya Sudah Tua Tapi Cantiknya Luar Biasa Kata Nabi Ya Siapa Dia Tapi Nabi Tidak Menoleh Nabi Tapi Berkatan Jangan Nengok Rasul Kalau Kapan Oleh Padanya Nanti Umat Mencintai Dunia Karena Dunia Itu Digambarkan Oleh Allah Seperti Perempuan Tua Tapi Wajahnya Cantik Menghias Diri Sama Dengan Dunia Yang Kita Alami Sekarang Semakin Tua Semakin Menghias Diri Pak Pak Ingat Hingat Dulu Waktu Kecil Kakek Kita Ngomong Begini Waktu Rumah Masih Sederhana Belum Di Semen Kakek Saya Bilang Begini Dulu Waktu Saya Kecil Nah Kalau Nanti Menjelak Tiamat Rumah Ini Gak Di Semen Tapi Nanti Halaman Juga Di Semen Loh Saya Saya Nggak Mikir Waktu Masak Jalan Kondisemen Halaman Di Semen Ternyata Kan Sekarang Betul Jangan Diconten Semen Bahasa Orang Bunuh Sederhana Tapi Betul Menapa Betul Ada Asarnya Ada Bekasnya Bahasanya Nanti Mengolah Mablu Sawah Sawah Rame Banyak Orang Apa Palingnya Ternyata Sawah Digusur Jadi Perumahan Ya Enggak Rame Banyak Orang Nanti Menjelang Orang Tua Bener Sekarang Masih Muda Ubah Banyak Nanti Malah Orang Waras Kayak Orang Gila Ngomong Sendiri Ketawa Sendiri Senyum Sendiri Waktu Tidak Kepikir Sekarang Bener Orang Pegang Handphone Berdiri Sendiri Dan Padahal Waras Itu Bahasa Orang Dulu Maka Mudah Mudahan Walaupun Segenap Nanti Mungkin Disambung Dengan Mana Kebawa Langsung Doa Kali Ada Sambutan Mungkin Dari Pak Dewan Mungkin Jadi Dia Doa Saya Mohon Iji Mohon Maaf Malam Ini Tiga Tempat Tapi Jangan Emosi Ya Mumpung Laku Malam Malam Yang Lain Gata Jadi Mudah Mudahan Malam Ini Allah Kasih Sehat Dari Sini Saya Kekan Dikaran Gerwah Gerwah Sebalik Lagi Kepomatang Sambil Pula Mudah Mudahan Allah Berikan Kesehatan Jadi Ilma Yang Paling Utama Isra Mikrot Pengajian Bisa Kelihatan Hasilnya Kalau Ada Perubahan Perilaku Dalam Kehidupan Sehari Hari Suami Yang Biasa Pelit Habis Isra Mikrot Dermawan Ke Istri Istri Yang Biasa Cude Sebanyak Omok Setelah Raja Pak Isra Mikrot Halus Sopan Akhlaknya Baik Di Adapan Suami Kalau Itu Ada Perubahan Berarti Isra Mikrot Punya Makna Tersendiri Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Dan Kekurangan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Hadal Mbah Iyakum Adjimain Ulusikum Manafsi Mika Wallah Wallah Mbah Bikilah Abba Miktori Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 terlalu banyak